Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Radio Horror Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian Dan untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu kisah yang berjudul diundang ke pernikahan jin Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini Silahkan nanti kunjungi saja linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Pada waktu itu tahun 2017 Dimana saya belum masuk kuliah dan betah di Jepara Di bulan September Mbak Uti sudah meninggal tahun lalu Jadi tinggal kita berempat yang di rumah Di hari Senin malam Selepas isa kita makan di ruang makan Sambil bercengkeraman Nah, di tengah itu Sekitaran jam 8 Ada yang mengetuk pintu Dok, dok, dok Siapa itu? Ada undangan pak Dari Pak Sutiri Nama Samarat Untuk bapak dan anak bapak Tiba-tiba ayah sejenak diam Dan langsung minum Habis dengan sekejap Kalau saya dan anak saya gak mau datang Bapak Sutiri akan kecewa dan sedih pak Yaudah Kamis malam Saya dan anak pertama saya akan datang Jangan macam-macam dan keluarga saya Tapi Mama kaget Aku dan adik saya bingung Apakah di luar pocong itu lagi Atau gimana Tapi beda Sejenak Angin semilir dari arah jendela Menghembus ke rumah kita Mas Kok kamu tau sih Kalau undangannya buat hari kamis Dan itu siapa? Iya-iya Kenapa bawa-bawa aku segala Dan itu siapa tadi? Itu Ayah pernah nolongin Waktu di persantren puntet jirbon Bantuin mindahin rumahnya Mungkin dia mau balas budi Percakapan itu diakhiri dengan suara mamah Yang mengatakan Kalau harus cepat-cepat makan dan tidur Tapi Aku gak ngerti Apa isu undangan itu Dan siapa itu bapak sutiri Dan ternyata Percaya atau tidak Undangan itu tercatat 21 September 2017 Itu tepat hari kamis Satu suro Atau satu muharam Tapi itu mungkin kebetulan aja sih Jangan percaya mitos Bahwa hari satu suro itu Blah-blah-blah dan sebagainya Akhirnya hari kamis itu tiba Sore aku mandi dong Pake batik Sepatu hitam polos Yang sama dengan ayahku Begitupun dengan ayahku Yang tengah mempersiapkan motor Untuk kita berdua Jalan kepernikahan Disitu tidak ada nama tulisan Mempelai dan keluarganya Ya Undangan waktu Senin malam Ditinggal di depan pintu Berbentuk biasa di depan pintu Malah amplop Tapi di ujung sudutnya Ada warna hijau Bercak-bercak Dan ada bekas jari Yang sengaja ditempelkan Di amplop itu Yah Kita mau kondangan kemana Tok Di daerah kudus mas Kamu pake helm ya Lah Deket mba yang di kudus dong Mampir nanti ya Enggak mas Kita jauh kok Di daerah lereng Rahtau Deket gunung muria kudus Apa-apaan ini Kita malam-malam kesana Ada yang gak tau apa Itu daerah Rahtau Gunung muria kudus Sersing aja Disitu Undangan itu bertempat Dan kita harus kesana Habis mahrib Agar tidak kemalaman Akhirnya kita pamitan Sama mama dan adik Dan meluncur Ke daerah Rahtau Aku memang suka dengan hal-hal Yang berbau undangan Baik itu kepernikahan Atau sunatan Bahkan akikohan Jadi ya sangat tertarik Dan itu pertama kalinya Saya diundang Pake nama saya sendiri Rumahku krian cepara Kerah tahu Membutuhkan waktu 45 menitan Tapi ayah mepetin Berangkat jam 5an Biar sampai sana makan Makan apaan Malah ketemu gituan Gak but makan kita Akhirnya kita naik Motor metik waktu itu 20 menitan Kita udah sampai kudus Dan akhirnya Kita pergi menuju Ke atas Ke daerah Rahtau Kudus Tapi pas mau Ke daerah lereng Motor ayak Rasa berat Namanya juga metikan Kalau ngegas terus Keberatan Pasti akan ngeden Dan seakan Ada yang nahan Lama banget Kita nyampe Padahal masuk Ke daerah Rahtaunya Aja belum masuk Jam 6 kurang Kita masih berada Di bawah Dan belum Dilerek Aku ngeliat Ayah dari Sepian motor Ayah sedang Membaca surat Al-Kahfi Dan itu Sangat berkeringat Sambil terus Melihat tengok Kanan dan kiri Ayah kenapa Kok motor Berat gini Apa Gara-gara Mbak Kunti Yang ngikutin aku Aku mulai curiga Enggak mas Ini yang nahan kita Sebenarnya kakek-kakek Itu disuruh Pak Sutiri Suruh jagain kita berdua Sampai Ke rumah Dengan selamat Tapi Kenapa malah gini Apa sih ya Malah ketawa Aku serius ini Sampai gerbang selamat datang Rahtau Kita berhenti Ajan Mahri berkumandang Kita mampir dong Kemu sholat Sebelum gerbang selamat datang Kita sholat Mas Kakeknya kan islam Itu jen islam mas Dia juga ikut sholat Dia di belakangmu Apaan sih ya Emang dia mau sholat seperti kita Lagian dia menghambat kita Sampai malam Dan belum nyampe Gimana kita kesananya Kalau berat gini mulu Nanti aku jelasin ya nak Kenapa ada jin Ada yang islam Ada yang enggak Yang ngeganggu kita itu Sebenarnya jin yang dirasuki setan Untuk menghambat kita Untuk beribadah Dan lain-lain Ah Nanti ayah jelasin Yaudah Kita sholat mahrib dulu Setelah sholat mahrib Kita sus lagi Sepit sekali Jarang ada lampu Di ratau ini Sinyal pun silang semua Motor masih berat Dan ayah masih melanturkan Surat Al-Khafi Aku hanya bisa beristighfar Ya Allah Kondangan ke orang Gini amat Udah jauh Gelap Gak ada sinyal Eh Suara apa itu ya Itu suara kakek yang ikutin tadi Kamu banyak ngeluh katanya Ya Itu kakek suruh pergi kak Dan Kenapa ini kita belum sampai sih ya Ah Takut ini Ketika kita melewati gerbang selamat datang Rah tahu Motor jadi agak entengan Dan ayah langsung ngebut Untuk ngejar waktu buat kekondangan Tiba-tiba Ayah berhenti di tengah hutan Dan hanya ada musola satu Yang gak terlalu terawat di sana Ayah duduk dan minum sejenak Sebelum ngomong ke aku Kita udah sampai nak Kita nanti di jemput Dimana ya Mana ada penikahan disini ya Ini baru mau isya Tapi kenapa gelap banget tau ya Serem Dan siapa yang mau jemput kita Mendingan aku gak usah ikut Tiba-tiba ada seorang anak muda Yang nyamperin kita Dengan muka pucat Dan senyum ke arah kita Pak Mas Udah ditunggu bapak Eh Serem banget ini anak Pucat banget lagi Kamu siapanya pak sutiri Saya tetangganya pak Disuruh bapak Nunggu jenengan sama putra bapak Oh Yaudah Ayo cepat Akhirnya anak muda itu Ini pernikahan apa sebenarnya Aku bingung Suara dangdut Dan janur kuning pun gak ada Pokoknya Ikut aja nak Dan turuti perkataan ayah Mas Bian Ada salah satu yang jangan sampai kamu lakukan Sampai kapanpun Takut nyesel kamunya Apa ya Jangan sampai kamu bawa makanan di pernikahan itu ke rumah Takut nyesel Aku mulai kepo Akhirnya kita masuk ke dalam hutan belantara Masuk terus hingga ke dalam Sampai terdengar suara hulu sungai yang mengalir Tapi lama kelamaan Di sekeliling kita ada asap putih yang baunya macam bunga melati Dan akhirnya kita masuk ke asap putih yang mengarahkan kita Dan akhirnya Aku, ayah, dan si penunjuk jalan Menuju satu tempat yang asing dan bau amis Kita masuk ke dunia jin Kita masuk ke dunia jin Pegangan yang erat nak Kata ayah Dan setelah kita masuk ke sana Apa yang terjadi Ini diluar nalar kalian Dan jangan ini dipenturkan dengan logika Kalian percaya atau tidak Ya gak apa-apa Toh ayah masih hidup Dan sebagai saksi dan kasus tersebut Ketika kita sudah masuk Kedua jin penunjuk jalan itu Jadi membesar dengan mata satu Namun memakai kuku Dia bertinggi 4 meter Jin di dunia mereka Lebih besar yang diperkirakan Setelah agak lama jalan Kita pergi ke rumah Pak Sutiri Sangat rame Dan berukuran besar Hampir 4 meter Disitu aku mulai takut Dan bergandengan dengan ayah Kita masuk Dan disambut dengan Pak Sutiri langsung Pak Sutiri ini Jin Islam sedang mengawinkan anaknya Mereka beragam Ada yang bertanduk Ada yang bermata satu dan tiga Dan malah saya kaget Itu mereka Jin Islam Dia berbicara dengan bahasa yang gak aku mengerti Namun ayah mengerti dan bisa menjawab Akhirnya kita disuruh makan dulu Sebelum salaman ke Megelan Bentuk membelainya itu Hampir seperti manusia Hanya saja mereka lebih besar Tiga-empat meteran Akhirnya kita makan bertiga Dengan Pak Sutiri Namun yang aneh Kenapa ayah gak mau makan Hanya minum yang ia suka aja Yaitu air awa Aku Dengan lahapnya aku makan Ada soto kudus Sumai Ikan Dan roti coklat yang enak sekali Kenapa ayah gak mau makan Ternyata Ada alasannya Aku masih sibuk makan Dan aku akhirnya ditinggal sama ayah Dan Pak Sutiri untuk bersalaman Asem Padahal membelainya cewek cakep banget Para bangsa Jin ini Orangnya cuek semua Tinggi Besar Kekuatan Dan lain-lain Namun emang besar banget Aku keinget adik dan mama di rumah HP tiba-tiba mati Gak jelas kenapa Dangdut or jentunggal masih terdengar Jin juga pada bergoyang Waktu itu aku masukin Kue coklat banyak ke kantong Buat mama dan adik Tapi ini fatal sih Aku akhirnya dipanggil ayah Untuk pamit ke membelai yang besar Dan tinggi banget Akhirnya setelah aku Bawa roti di kantong plastik Dan ditaruh di jaket Aku bawa pulang Parah Tapi ketika bersalaman Semuanya dingin tangannya Dan warnanya putih agak pucat Singkat cerita Aku sedang berjalanan pulang Ke Ceparah Dari Ratahu Sambil membawa oleh-oleh Pernikahan tadi Jam sembilanan Aku akhirnya nyampe dengan ayah Sebelumnya Kita udah cuci kaki dulu dong Akhirnya ayah cerita semua Kenapa bisa berkenalan dengan Jin Nih Aku cerita buat kalian semua Waktu ayah umur 16 tahun Ayah pergi ke Kali Untuk main Di tengah kali Ada pohon bambu banyak Dan ada sebuah karpet Dari daun yang ditemukan Karena di dekat posisi sungai Tiker itu dipindahin sama ayah Dan ketika sudah ayah pindahin Ayah ditambahkan sesuatu Yang belum ayah lihat Pak Sutiri yang muncul Dengan muka agak merah Berukuran besar Berterima kasih dengan ayah Yang sudah menempatkan Dan memindahkan tempat Pak Sutiri Ketempat yang aman Dan berjanji akan berbalas budi Lalu semua hilang itu tikar Simple sih Cuma berbuah besar Di jaketku Kok ada darah netes ya Siapa ini Pas dibuka Jaket dan oleh-olehnya Oleh-oleh dari pernikahan Yang aku bawa Yaitu roti coklat Berubah menjadi sesuatu yang mencicikan Sampah dan darah Aku langsung muntah dong Lihat di depan mataku Ada darah yang seperti manusia Nak-nak Kamu bawa makanan dari pernikahan itu Iya ya Kok malah jadi gini Terusnya aku makan Tahu gak nak Banyak dari umat manusia Yang minta sesuatu Yang bukan kepada Tuhannya sendiri Kadang milih biar dibantuin Dan jin agar laris Langgeng Atau apapun itu Nah Yang kamu makan enak itu Dari sesajen Sesajen yang mereka kirim Untuk keperluan jin Sesajen yang mereka kirim Untuk keperluan jin dan sebagainya Itu yang kamu makan nak Jangan sekali-kali kamu minta Dengan makhluk Sama saja Ternyata Ternyata makanan jin Katanya ayah Ada di tempat kotor dan lembab Dan jin memang ada yang islam Dan ada yang enggak Tapi aku no problem Karena mereka dan manusia Sama-sama ada suatu alasan Kenapa dia diciptakan Tapi mengapa dia suka tempat kotor dan lembab Selepas ayah cerita semua Aku diberi kekurangan Aku diberi kekurangan waktu itu Yaitu bisa melihat dan merasakan makhluk seperti itu Sampai pernah tuh Aku dites ayah Matanya emang bisa ngerasain atau melihat Mas Coba lihat Tempat sampah di pojok rumah itu kotor Belum dibuang Cepet buang Iya ya Pas sampai sana ke tempat sampah Aku ngelihat jin empat lagi jilat itu tempat sampah Aku langsung lari dong ke tempat ayah Yah Itu tadi ada jin kok Emang Dia suka sama tempat yang ada sampahnya nak Tapi kamu bisa melihat kan Maafin ayah nak Itu suatu-satu keturunan emang Ayah juga enggak mau Tapi pas kamu lupakan itu Semuanya akan hilang dengan sendirinya Biasa nak Ambil sampahnya Aku langsung mengambil Aku langsung ambil Aku langsung ambil tempat sampah Dan buang jauh ke tempat lain Jinnya waktu Jinnya waktu aku jalan keluar Memang ngikutin banget Coba tengok tempat sampahmu Kalau belum penuh Atau apapun alasanmu Buang aja Jangan sampai menumpuk pembalut juga di sampah Itu bahaya juga Sampai sekarang Aku memang orangnya sensitif dengan sampah Sedikit apapun itu Pasti aku buang Karena trauma Kadang aku main ke kosan temen Tapi karena auranya berat dan kuat Pasti aku enggak bisa Rata-rata perlakuan negatif Seperti minum Mabok Judi Itu justru memancing mereka Dan sekian dulu untuk cerita kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini Dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!